Jadi kita kembali disini Jadi pertama tadi adalah Illa wahyan Wahyan itu wahyu Ini terjadi pada Bahkan juga kita lihat Ibunya Nabi Musa itu juga menggunakan kata-kata Wahyu juga Tetapi kalau di tempatnya ibunya Nabi Musa itu Menggunakan kata-kata kami berwahyukan Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Qasas Kata cerita ibunya Nabi Musa Itu menggunakan Kemudian kalau Mariam Mariam itu malaikat datang Jadi ada beberapa Nabi Menggunakan ketiganya Tapi ada juga beberapa orang Hanya menggunakan salah satu daripada ketiganya Seperti Mariam kita lihat Selalu malaikat datang kepadanya Kalau ibunya Nabi Musa berwahyu kepadanya Kita lihat juga dalam Al-Quran Lebah itu juga Menggunakan kata kami disitu Bukan aku Kan berarti ada perantaraan disana Lalu setelah itu tiga unsur ini Lalu kemudian diwahyukanlah Diwahyukanlah Biiznihi Atas izin Allah Jadi wahyu ini kan sebetulnya Pak Bu sekalian Menjadi sesuatu Menjadi pembahasan yang luar biasa Karena dunia modern kita sekarang ini Tidak banyak berbicara tentang bagaimana wahyu itu diterima Dunia sains kita hanya berbicara tentang dunia empirik namanya Dunia empirik itu dunia panca indera Dunia yang bersifat materi Itu namanya empirisme Dengan demikian ketika berbicara tentang wahyu Tentu tidak begitu mendapatkan tempat Dalam dunia sains modern kita Dengan demikian ini harus dibicarakan lebih khusus lagi Karena kalau kita ingin sampai ke sini Maka otomatis Kita harus berbicara tentang masalah alam ruh Alam non materi Harus keluar dari alam basyar Karena Tuhan sudah mengatakan Tidak mungkin Allah berbicara kepada manusia basyariah Bagaimana caranya Allah berbicara? Melalui wahyu dulu Bukan pada basyar Penyikapan hijab Kemudian juga baru setelah itu Diwahyukan Diwahyukan ini Tapi kesimpulannya baik wahyan Awarai hijab Atau yursilah rasulan Baru kemudian yuhya itu terjadi Apabila hamba tersebut Menjadi abad dulu yang baik Abad Coba kita misalnya lihat di sini Kita lihat di dalam Surat An-Najm Kita lihat surat An-Najm Surat 53 Kita lihat di sini Ini di atasnya Ayatnya Alamahu syarih lukuwa Kemudian Summa dan nafata dalla Kemudian lagi Ayat 10 Fa'awha 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 Lalu dia mewahyukan Ini di sini Kata dia di sini Allah ini betul tunggal Dia Allah Awha Ila Kepada Abdihi Hambanya Dia Allah Mewahyukan Ila Abdihi Jadi di sini kita lihat Ini Allah langsung kepada Nabi di sini Dia Allah Mewahyukan Kepada hambanya Ila Abdihi Jadi di sini Nabi Tidak disebut Muhammad Atau Ahmad Tetapi Abed Fa'awha Ila Abdi Ma'awha Lalu dia mewahyukan Kepada abednya Apa yang diwahyukannya Ayat 10 Mengajarkan kepada kita Bahwa untuk Mendapatkan wahyu ini Atau membuat jiwa kita Terkondisikan Untuk menerima wahyu Seperti para Nabi Walaupun mungkin kita Tidak menerima wahyu Tetapi untuk Seperti Nabi Itu harus menjadi abad Jadi syaratnya di sini Pak Uskinen Harus menjadi abad Apa artinya Hamba mutlak Kalau kita masih Sepotong-sepotong Masih mayoritas jiwa kita Hamba terhadap materi Hamba terhadap pangkat Hamba terhadap uang Hamba terhadap pasangan Itu tidak mungkin Jadi yang sebut dengan Hamba di sini adalah Benar-benar orang yang Merdeka Semerdeka-merdekanya Dari apapun Dan siapapun Selain daripada Allah Baru kemudian Dia berhak Fa'oha ila abadihim Ma'oha Lalu Allah Wahyukan kepada Hambanya apa yang ingin Dia wahyukan Jadi kita terus Waktu kita tinggal dikit Jadi memang sekalian Kalau kita melakukan Kajian-kajian Tematis seperti ini 10 ayat Memang terlalu banyak Ini aja Belum satu Belum selesai Jadi Mirip tadi Fa'oha ila abdi Ma'oha Kalau di sini Fa'oha ila abdi Ma'oha Innahu aliyun hakim Sesungguhnya dia Ali Namanya Ali Dari nama ini Lahirlah muncul Nama Ali juga Ali Yang Allah berikan kepada Saidina Ali Innahu aliyun hakim Sungguh Sungguhnya dia Adalah aliyun Aliyun hakim Ali dan hakim Tinggi Maha tinggi Dan mahabiyaksana Kita lihat Al-Quran Al-Quran lama Ini belum ada Harakat-harakatnya Tidak ada Tanda-tandanya Tidak ada Harakat atas Tidak ada Harakat bawah Tidak ada Harakat domah Tidak ada Sukuh Tidak ada Tashdi Tidak ada Jadi pemberian Harakat itu Termasuk kategori Bida sebetulnya Kenapa? Karena tidak ada pada zaman dulu Ini adalah Arab Tempo dulu Arab asli Ketika belum ada Tanda-tandanya Dan begitulah kami Wahyukan kepada Muhammad Apa ini ruh disini? Ruh tadi ini Berarti ya Jadi apa yang diwahyukan Al-Quran Jadi Al-Quran itu sebetulnya Aslinya ruh Yang kita baca Ini sebetulnya adalah Tulisan Al-Quran Ingat Ini tulisan Al-Quran Kurannya adalah ruh Berbentuk non-materi Karena sebut Al-Quran Adalah makna Yang tersimpan Di balik tulisan ini Jadi Bapak Ibu lihat ini Ini namanya tulisan ini Yang di dalam Kota Dalam likaran ini Ini huruf Jib Ini adalah huruf Caranya orang Mengucapkan di Arab Jib Ain Lam Nun Ha Jadi itu Namanya Materi semuanya ini Ini alam materi semuanya Di balik inilah Letak ada makna Makna-makna Itu yang sedangkan Ruh Alam non-materi Nah Ruh ini ada Berada di mana Di balik Hijab Ini hijab ini sebetulnya Jadi kalau kita berhenti Pada tulisan-tulisan ini Maka yang kita temukan Hanyalah Huruf-huruf saja Bukan ayat-ayat Allah Makanya ada orang Baca Al-Quran Tidak melewati Tenggorokannya Kenapa Hanya berhenti pada Huruf-huruf saja Sedangkan Ruh itu apa Di balik huruf-huruf ini Ruh itu adalah Dari mana tadi Dari Amr Sama tadi Ruh Al-Amr Makun tatadri Mal kitab Tadinya kamu Tidak tahu kitab suci Jadi tadinya Makun tatadri Kamu tidak tahu Yang disebut dengan Al-Kitab Kenapa Tiba-tiba dikatakan Wahyu Berarti sumber Pengetahuan yang Paling luar biasa Jalur wahyu Bapak itu sekarang Jadi sumber Pengetahuan pertama Jalur pengetahuan pertama Adalah Pancainra Empirism Empirical Yang kedua Ada apa Yang kedua adalah Akal pikiran Yang ketiga apa Yang ketiga adalah Hati Firasat Yang keempat apa Adalah wahyu Jadi kita lihat Ada tiga Empat proses Yang paling cetek Yang paling depan Adalah Empiric Pancainra Setelah Pancainra Dibuatnya apa lagi Yaitu Akal pikiran Dibuatnya lagi Masih ada Yaitu Firasat Ilham Jiwa Yang ketiga Yang keempat Adalah apa Wahyu Allah langsung Menyimpan ilmu Di sana Jadi Nabi tadi Yang tidak tahu Apa-apa Makun Tata Dirmal Kita Juga Walal Iman Juga tidak tahu Apa itu Iman Walakin Akan Tetapi Ja'alnahu Hunya kembali Kembali kemana Di sini Kembali kepada Ruh Al-Quran Yang menjadi Nur Jadi inilah menjadi Nur Di dalam jiwa San Nabi Maka kita lihat Di situ tadi Bahwa wahyu itu Dalam nur Sedangkan Bashar itu Itu adalah Gelapkan Melalui Ruh Inilah Yang menjadi Cahaya Di dalam jiwa Nabi Kami memberi Petunjuk Dengan Ruh itu Dengan Ruh itu Dengan Ruh Al-Quran Bukan dengan Tulisan Tapi dengan Ruh Al-Quran Menasyah Siapa yang Kami kehendaki Min Ibad Ini yang tadi Kata Ibad Muncul lagi Ibad ini Bentuk Jamat Dari Abad Tadinya Ingat tadi Suratan Najm Fawha'ila Abad Ini tadi Suratan Najm Fawha'ila Abad 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 ini Adalah bentuk Tunggal Sedangkan Yang ini Adalah bentuk Jamat Ini adalah Jamat Jadi kalau kita Tarik ke bawah sini Ini adalah Abad Ini Abad Bentuk Tunggalnya Ini Abdun Ini adalah Ibad Ini adalah Bentuk Mufrat Ini adalah Bentuk Jamat Jadi Min Ibadina Wa Innakah Dan Sungguhnya Muhammad Engkau Muhammad Dengan model Seperti ini Benar-benar Mampu Memberikan Hidayah Petunjuk Ila Suratim Mustaqim Kepada Jalan Yang Urus Kalau mereka Bukan yang Menerima Wahyu Seperti Jadi Tidak Mungkin Manusia Biasa Yang Dipilih Oleh Manusia Yang Kemudian Berikan Petunjuk Kepada Kita Itu Pasti Harus Orang Yang Dipilih Oleh Allah Subhanallah Yang Tidak Pernah Melakukan Dosa Di Di antara Sahabat 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 Nabi Yang Tidak Pernah Menyembah Berhala Sehingga Setiap Penyebut Namanya Desebut Dengan Karam Allah Wajah Adalah Sayyidina Ali Bin Nabi Talib Banyak Orang Tidak Tau Kenapa Itu Kalau Siddina Ali Disebut Menggunakan Kata-kata Karam Allah Wajah Karena Satu-satunya Selain Nabi Tentunya Yang Tidak Pernah Menyebab Berhala Dalam Beliau Wajahnya Tidak Pernah Menghadap Kepada Patung Sesebentar Apa Jadi Sirat Al-Mustakim Itu Jalannya Allah Yang Dilihat Dan Yang Bisa Menunjukkan Kita Kepada Jalannya Allah Melalui Orang Yang Allah Berikan Wahyu Tadi Jadi Tidak Mungkin Yang Mengguide Kita Menuju Kepada Jalannya Allah Oleh Orang Yang Dipilih Oleh Manusia Itu Tidak Mungkin Karena Manusia Memilikan Manusia Relatif Bagaimana Bisa Memilih Orang Yang Lebih Suci Daripada Dirinya Yang Mengetahui Orang Suci Adalah Yang Suci Juga Allah Yang Suci Allah Adalah Kudus Dia Tahu Dimana Ruh Kudus Itu Siapa Yang Miliknyalah Langit Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Alah Camkanlah Camkanlah Ingatlah Semuanya Kita Akan Urusannya Kembali Kepada Allah Jadi Konsep Ini Harus Kita Kegelapan Itu Ketiadaan 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 Cahaya Begitu Cahaya Datang Kemana Kegelapan Tidak Ada Bangkainya Pernah Lihat Bangkai Kegelapan Kalau Bangkai Sayur Ada Bangkai Ayam Ada Bangkai Itu Bekas Tapi Bangkai Kegelapan Pernah Lihat Bapak Tidak Pernah Tidak Tidak Ada Tadinya Kita Di tempat Kita Masing-masing Itu Gelap Tapi Begitu Mulai Terang Matahari Hilang Gelap Mana Bekas Gelap Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Bangkai Tidak Ada Sampah Gelap Kenapa Karena Gelap Itu Tidak Ada Begitulah Alam Materi Alam Materi Tidak Tidak Hakikatnya Tidak Ada Maka Kembali Kepada Allah Tadi Al-Amr Yang Bersifat Non-Materi Al-Acamkanlah Ilallahi Tosirul Umur Amr Amr Itu Kembalinya Kepada Allah Mudah-mudahan Bapak Ayat Ini Adalah Mengajarkan Kepada Kita Hal Yang Sangat Penting Lagi-lagi Walaupun Tiga Ayat Tetapi Kita Akhirnya Mempercepat Karena Waktunya Sangat Tidak Memungkinkan Semoga Allah Senantiasa Memudahkan Kita Membimbing Kita Memahami Ayat Ayat Kitab Sucinya Terutama Membantu Kita Menyingkapkan Hijab-hijab Yang Menutupi Jiwa Kita Masing-masing Karena Cepat Kita Akan Kembali Kepada Allah Marilah Kita Berserah Pertawakal Kepada Allah Jauh Sebelum Kita Dipaksa Kembali Kepadanya Terima kasih Banyak Yang Mau Bertanya Dipersilahkan Assalamualaikum 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 Baik Terima kasih Banyak Jadi Jumat Sekalian Yang ditanyakan Ikhwan kita Pak Nur Dari Malaysia Adalah Kenapa Tiba-tiba Munculin Wa'innakah Latahdi Ini Namanya Di sini Pasti Benar-benar Wa'innakah Latahdi Jumat Serbahagia Kenapa Kira-kira Allah Menggunakan Bentuk Ini Karena Di masyarakat Kita Ada yang Berpendapat Bahwa Katanya Ketika Pamannya Nabi Abu Talib Akan Meninggal Dunia Nabi Muhammad Datang Kesampinya Menuntunya Untuk Mengucapkan Kalimat Syahadat Tapi Tidak Mampu Sehingga Kemudian Allah Menegurnya Kamu Muhammad Tidak Bisa Memberikan Petunjuk Kepada Orang Kamu Cintai Nah Pernyataan Itu Ditolak Ayat Nah Ayat Itu Dimana Kita Temukan Di Dalam Surat Al-Qasas Ayat 56 Mari Kita Ke Al-Qasas Dulu Al-Qasas Itu Surat 28 Jadi Kita Ke Al-Qasas Dulu Al-Qasas 28 Al-Qasas Nomor Urut Surat 28 Ayat 56 Ini dia Innakah Jadi Ada yang Mengatakan Bahwa Asbabun Nuzulnya Ayat Ini Adalah Ketika Nabi Katanya Pada Saat Pamannya Abu Talib Akan Meninggal Dunia Dan Dia Dituntun Ucapkan Kalimalah Ilah Ilallah Dia Tidak Mampu Maka Kemudian Katanya Ditegurlah Dengan Ayat Ini Innakah Sungguh Nabi Muhammad La Tahdi Ingat Beda Lanya Tadi Kalau Tadi Lam Taukid Ini Adalah Lam Nafi Nafi Ini Adalah Lam Nafi Namanya Sungguh Nabi Muhammad La Tahdi Tidak Bisa Memberikan Kutunjuk La Tahdi Tidak Jadi Ini Lanya Tidak Kalau Tahdi Disini La Perhatikan Disini Kita Lihat Disini Jadi Bapak Ibu Sekarang Perhatikan Dari Sisi Bahasa Ini Lam Taukid Tidak Pakai Mat Kalau Lam Mat Kalau Lam Kalau Lamentari Kan Begini Ini Mat Namanya Ini Adalah La Nafi Namanya Kalau Tadi Disana La Negatif Kalau Ini Lam Tokid Menekankan Stressing Jadi Beda Ini Jadi Makanya Kalau Dibaca Tidak Boleh Panjang Kalau Panjang Artinya Beda Latahdi Berarti Sama Tadi Yang Disana Ini Latahdi Semuanya Qumat Latahdi Benar-benar Memberi Petunjuk Menggait Manusia Menuju Kepada Suratin Mustaqimin Jalan Yang Lurus Kalau Yang Tadi Disini Lam Lamp Tidak Terjemah Tidak Namanya Lam Nafi Tadi Tidak Bisa Tahdi Memberikan Petunjuk Man Ah Bapta Kepada Orang Yang Kamu Cintai Karena Ada Kata Ah Bapta Di Sini Lalu Kemudian Diatikan Kepada Abu Talib Bapaknya Ali Bin Abu Talib Ah Bapta Kalau Memang Nabi Tidak Bisa Memberikan Petunjuk Kepada Yang Dicintain Lalu Apa Makna Cintanya Nabi Kepada Seseorang Kalau Itu Yang Dibicarakan Kalau Rasul Itu Cintanya Tidak Sembarangan Cintanya Nabi Muhammad Itu Tidak Sembarangan Kalau Menggunakan Tahub Cinta Tidak Sembarangan Contoh Nabi Muhammad Itu Siapa Gelarannya Habibullah Habibillah Muhammad Habibnya Allah Habibillah Kesayangannya Allah Apa Bukti Kesayangannya Allah Dia Digait Sedangkan Nabi Mencintai Seseorang Yang Tidak Bisa Dia Gait Tentang Kontradiksi Nabi Muhammad Itu Sebenarnya Habibullah Kesintaan Allah Apa Bukti Kecintaannya Allah Dipimbing Dipandu Setiap Saat Diberikan Wahyu Sejak Kanak-kanak Sudah Dibimbing Oleh Allah Itu Namanya Habibnya Allah Habibullah Nabi Ibrahim Namanya Khalilullah Sahabatnya Allah Apa Bukti Sahabatnya Allah Terbimbing Oleh Allah Nabi Sah Ruh Allah Ruh Ruh Allah Kenapa Masih Anak-anak Sudah Bisa Berbicara Kenapa Penekanannya Nabi Sah Bukan Pada Fisiknya Tapi Pada Ruh Ruh Allah Nabi Muhammad Adalah Habibullah Tiba-tiba Kok Tidak Bisa Berikan Petunjuk Kepada Yang Dicintainya Nah Kontradiksi Jadi Pasti Bukan Itu Sebetulnya Ayat ini Kamu Muhammad Tidak Bisa Berikan Petunjuk Kepada Siapa Yang Kamu Cintai Apa Artinya Kira-kira Ayat ini Makna Daripada Ayat ini Kalau Kita Baca Nabi Secara Personal Secara Basyari Tidak Bisa Berikan Petunjuk Tadi Nabi Muhammad Tidak Tau Yang Namanya Kitab Suci Tidak Tau Yang Namanya Iman Secara Personal Secara Subjektif Secara Basyariah Sehingga Semua Pengetahuannya Itu adalah Bertumpu Pada Rohinya Baru Kemudian Dia Menjadi Abad Di Sisi Allah Baru Kemudian Menapatkan Petunjuk Setelah Terkoneksi Secara Sempurna Holistik Dengan Allah Lalu Kemudian Nabi Tadi Sebut La Tahdi Bukan Lagi La Tahdi Tapi La Tahdi Ilah Suratin Mustaqim Kamu Benar Bisa Berikan Tidak Memahami Ini Akan Terjadi Kontradiksi Dengan Ayat Ini Tadinya La Ini Akan Terjadi Kontradiksi Antara Ini Kita Kasih Coret Akan Terjadi Kontradiksi Antara Ayat Ini Dengan Ayat Ini La Tahdi Sebentar Di Sini Adalah La Tahdi Satu Benar Benar Satu Tidak Mungkin Inna Kala Tahdi Jadi Bagaimana Cara Mengkonfirmikan Dua Ayat Ini Ini Merujuk Kepada Nabi Kalau Tidak Terhubung Dengan Allah Hanya Berhenti Pada Basyarnya Tidak Bisa Karena Basyar Tadi Apa Hijab Kita Terhadap Allah Karena Basyar Itu Apa Kegelapan Kegelapan Itu Ketiadaan Inna Kala Tahdi Man Ahbab Ta Walakin Allah Yahdi Mayasha Jadi Yang Bisa Memberikan Pertujung Allah Kepada Siapa Yang Dikendakinya Maka Allah Memberikan Pertujung Kepada Manusia Melalui Nabi Menggunakan Fasilitas Yang Ada Pada Diri Nabi Makanya Dikatakan Wala Kami Memberikan Pertujung Bihi Dengan Ruhan Ini Man Nasha Min Naibadina Ini Ada Kata-kata Man Nasha Di sini Juga Man Yasha Kan Orang Ketiga May Yasha Jadi Ayat Ini Tidak Kontradiksi Ayat Ini Satu Sama Lain Saling Melengkapi Hanya Orang Yang Buat Kontradiksi Ada Berikutnya Pertanyaan Sebelum Kita Tutup Ada Ada Ustaz Satu Permintaan Satu Pertanyaan Dan Satu Permintaan Doa Hari Ini Bu Fidya Ulang Tahun Perbedaan Antara Halk Dan Amr Yang Kedua Memaknai Sifat Allah Maha Tinggi Apakah Makna Secara Materi Atau Secara Materi Baik Yang Pertama Tadi Adalah Antara Halk Dan Amr Halk Dan Amr Jadi Kalau Halk Ini Kan Adalah Ciptaan Kalau Ciptaan Itu Hasil Kreativitas Hasil Kreativitas Jadi Hasil Kreativitas Dia Result Sedangkan Kalau Amr Itu Adalah Tak Terpisah Dengan Allah Yang Namanya Hasil Kreativitas Itu Dari Ilmunya Sama Kalau Kita Mencipta Itu Dari Ilmu Sedangkan Kalau Amr Itu Langsung Dari Zat Ini Perbedanya Kalau Halk Itu Melalui Ilmunya Allah Sedangkan Kalau Amr Itu Adalah Dari Zat Makanya Jumat Sekar Serbahagia Kata Amr Tadi Itu Selalu Berkaitan Dengan Ruh Dalam Al-Quran Contohnya Misalnya Dalam Al-Quran Al-Qadr Ini Jadi Pada Malaikat Al-Qadr Itu Adalah Ruh Datang Malaikat Turun Untuk Apa Minkul Amr Jadi Minkul Amr Jadi Apa Karena Dia Tidak Melalui Hal Kalau Hal Itu Melalui Sebab Akibat Ilmunya Tuhan Nanti Turun Menjadi Hal Menjadi Sebab Akibat Di Kita Sebab Akibat Itu Seperti Benjah Sendiri Ama Tanpa Beberapa Filosof Terhadap Hukum Sebab Akibat Yang Mandiri Yang Menyebabkan Seorang Filosof Seperti Nietzsche Misalnya Berpendapat Bahwa Tidak Ada Tuhan Memang Tuhan Tadinya Ada Tapi Karena Tuhan Melimpahkan Semuanya Kepada Hukum Sebab Akibat Kepada Hal Maka Kemudian Tuhan Sudah Istirahat Dan Tuhan Tidak Perlu Kita Ajak Berkomunikasi Bahkan Terakhir Tuhan Itu Sudah Mati Sedangkan Ada Kata Tuhan Amr Amr Itu Adalah Sesuatu Yang Terhubung Langsung Dengan Allah Makanya Berkaitan Tadi Dengan Wahyu Menggunakan Kata Amr Ruhan Min Amr Jadi Perbedaannya Di situ Ini adalah Hal Berkaitan Dengan Alam Sebab Akibat Alam Materi Sedangkan Kalau Amr Ini adalah Berkaitan Dengan Langsung Hubungan Langsung Dengan Allah Melalui Apa Melalui Instrumen Melalui Fakultas Yang Ada Pada Kita Yang Disebut Dengan Ruh Tadinya Jadi Setiap Allah Berbicara Tentang Ruh Dalam Pasti Ada Amr Dalam Surat Adokan Ada Kata Amr Di sana Coba Kita Lihat Surat Adokan Jadi Yang Kedua Memaknai Sifat Allah Yang Maha Tinggi Tentu Kata Maha Tinggi Di Sebetulnya Satu Bersifat Non-materi Yang Kedua Bersifat Hierarki Apa Itu Hierarki Hierarki Gini Kalau Kita Bikin Apa Namanya Kalau Kita Bikin Piramida Itu kan Paling Di atas Semakin Runcing Satu Titik Puncak Piramida Itu Satu Titik Kemudian Di bawah Dasarnya Di bawah Itu Yang Paling Di bawah Dasarnya Alasnya Piramida Di bawah Alam Materi Itu Berada Di Paling Di bawah Dari Segi Hierarki Dari Segi Hierarki Sedangkan Allah Zatnya Allah Dipuncak Di atas Sana Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Apa Namanya Kata Maha Tinggi Allah Dari Sisi Hierarki Dia Berada Di Puncak Hierarki Wujud Namanya Karena Dia Wujud 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 Sedangkan Wujud Wujud Di bawah Adalah Wujud Yang Diwujud Namanya Mawujud Mawujud Artinya Tidak Bisa Wujud Dengan Sendirinya Tidak Bisa Mengada Dengan Wujud Dialah Yang Wujud Pertama Kali Dialah Wajib Wujud Sehingga Kemudian Mewujudkan Yang Lain Lain Ini Itu Dari Sisi Hierarki Kemudian Dari Sisi Materi Dan Materi Kita Sampaikan Tadi Bahwa Hakikatnya Alam Materi Tidak Ada Sebetulnya Makanya Nanti Ketika Terjadi Hari Kiamat Mungkin Kita Mertanya Nanti Puing Alam Semesta Kemana Kita Sampaikan Alam Semesta Ini Mirip Dengan Api Begitu Api Ditiup Mati Hilang Apinya Mana Tadi Api Bapak Ibu Sekarang Pasti Biasa Lihat Api Lilin Kan Kalau Api Benar Benar Ada Panas Kalau Kita Pegang Tapi Begitu Kita Tiup Langsung Hilang Dan Ternyata Ketika Allah Mengkiamatkan Alam Semesta Menggunakan Kata Kata Tiup Lalu Kemudian Ditiup Lasa Kakala Jadi Nanti Disebut Dengan Ditiup Lasa Kakala Jadi Ditiup Kata Kata Ditiup Artinya Alam Semesta Seperti Api Begitu Ditiup Langsung Hilang Jadi Alam Materi Hakikatnya Adalah Ketiadaan Kalau Kita Melihatnya Ada Karena Allah Membuatnya Bergerak Karena Allah Menciptakan Gerak Karena Dia Bergerak Maka Seakan Akan Dia Ada Begitu Nanti Allah Tiup Berhenti Geraknya Seperti Api Berhenti Bergerak Ke Atas Maka Dia Tidak Ada Alam Materi Begitu Berhenti Bergerak Dia Menjadi Tidak Ada Lagi Dia Masuk Dalam Rahasia Ketiadaan Yang Ada Hanya Allah Dan Yang Dia Kehendaki Tetap Ada Yang Bukan Bersifat Materi Bapak Ibu Sekiranya Saya Kira Itulah Penjelasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Kita Doakan Ibu Fidah Yang Sedang Berulan Tahun Semoga Panjang Umur Sehat Selalu Lahir Dan Batin Rezkinya Bertambah Kemudian Urusannya Lancar Kemudian Sementiasa Berada Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wata'ala Dimanapun Berada Allah Adin Nia Walaikum Saleha Bihak Muhammad Dua Duh Muhammad Khusus Untuk Jemaah Kami Ibu Fidah Berantau Ya Allah Panjang Khusianya Dan Berakanlah Segala Urusannya Al-Fatiha Allah Al-Fatiha Ya Rabban Alakal Al-Fatiha Yang Bagi Jalal Al-Fatiha Al-Fatiha Allah Al-Fatiha Allah Al-Fatiha Allah Ya Allah Tuhan Kami Perkenalkan Perkenalkan Kami Untuk Untuk Menyampaikan Doa Doa Dan Harapan Harapan Kami Salah Seorang Dari Jemaah Kami Ibu Fidah Ya Allah Sedang Berulang Tahun Panjang Kala Usianya Sehat Kala Badan Lahir Badannya Sehat Ruhaninya Urakkan Rizkimu Kepadanya Lapangkallah Semua Urusannya Angkatlah Kerajatnya Disisimu Ya Allah Tuhan Kami Senantiasa Berikanlah Perlindungan Kepadanya Lahir Dan Batin Dan Juga Dunia Dan Akhle Ya Allah Tuhan Kami Kalau Beliau Tersalah Maka Biminglah Pandulah Beliau Dan Jangan Hukum Beliau Ya Allah Tuhan Kami Kalau Ada Musibah Atau Penyakit Yang Akan Datang Kepadanya Kami Mohon Dengan Keberkahan Al-Quran Yang Kami Baca Ya Allah Angkatlah Penyakit Dan Musibah Ya Allah Mudah Kalau Lurusannya Sepanjang Satu Hari Ini Allah Angkatlah Kerajatnya Sebagai Kampah Kembali Kepada Fitrah Kepada Fitrah Ya Allah Tuhan Kami Allahum Rabbana Atina Fit Dunia Hassanah Wa Fila Akhrati Hassanah Tawa Kena Dabanar Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Subhan Rabbik Rabbil Izzat Am Sifun Wassalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam